Assalamualaikum, halo Insania, kembali lagi di Podikasti, podcast study for you. Dengan aku, Lia, yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir podcast ini. Gimana nih kabar Insania hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria ya Insania semua. Gak kerasan nih, udah berjalan hampir satu tahun bersama Podikasti. Jadi, menurut Insania, gimana nih motivasi-motivasi dari kisah-kisah yang aku ceritain? Apakah sudah sangat menginspirasi atau masih kurang sreg nih? Kayaknya sih ya, udah sangat memukau ya. Dengan mendengar cerita-cerita yang menginspirasi itu, merasa gak sih bahwa mereka seperti ditakdirkan untuk figur yang memang hebat. Tapi ternyata ya, di sisi lain, yang aku ceritakan juga, ternyata ada aja kisah sulitnya perjuangan mereka yang mereka targetkan untuk mencapai keberhasilan yang saat ini mereka sudah raih. Di antaranya pula, ada yang ingin memberikan berlian berharganya untuk membantu, memotivasi, dan mendorong semangat para remaja seperti kita ini untuk bisa meraih pula mimpi-mimpi kita semua. Dan bagiku, berlian dari para tokoh inspirasi itu adalah motivasi untuk kita semua. Tapi, kalau kita semua terpukau kepada cerita-cerita mereka pun, kapan kita akan maju? Mereka hadir untuk menjadi cahaya di kehidupan belajar kita. Dan saat ini, tentu saja Insania semua harus maju untuk meraih mimpi-mimpi Insania semua seperti yang mereka impikan saat diumur seperti Insania. Mereka memang tokoh-tokoh hebat, kehadirannya adalah untuk menjadikan Insania itu hebat pula seperti mereka. Aku yakin banget, Insania semua tuh gak kalah hebat. Perjuangan yang telah dilalui saat ini sebagai saksi untuk hasil Insania nanti bukan? Jadi Insania, mau sampai kapan nih kita berdiri di titik yang sama? Gimana kalau Insania mencoba maju dengan coba peluang besar juga? Contohnya, Olimpiade dan lomba-lomba lainnya, Menurut Insania gimana? Dan kali ini juga, aku mau membahas kisah dari beberapa peserta Clash of Champions atau mungkin lebih tepatnya dua. Nyambung banget kan ya dengan hal baru yang mungkin beberapa Insania sebelumnya belum pernah coba, yaitu Olimpiade. Tapi bedanya sama COC sih, mereka emang orang-orang terpilih untuk mengikuti kompetisinya dan terpilih untuk aduk kecerdasan juga sih. Menurut Insania, siapa nih yang bakal aku bahas? Apakah itu ternyata peserta favorit Insania? Atau ternyata bukan? Tapi ternyata nih Insania, kali ini aku akan membahas dua tokoh pemukau yang sering diperbincangkan di kalangan termaja saat ini. Dan pastinya juga memotivasi. Hayo, kira-kira siapa nih dua tokohnya? Aku spill deh tokoh pertamanya. Terkait tokoh yang pertama mau aku bahas, ia adalah seorang pria yang sudah merintis prestasi-prestasinya sedari kecil dengan cara mengikuti lomba akademik yang ia minati dan juga yang ia sukai. Dengan prestasi yang ia pupuk sedari kecil dan rasa beraninya yang ia asah menghasilkan banyak hasil indah yang mungkin beberapa di luar ekspetasinya. Tetapi, tak mau memikir juga hal tersebut ia dapatkan karena ia telah berusaha dengan tekun dan mengasahnya dengan mengikuti lomba-lomba tingkatannya. Salah satu penghargaan yang ia dapatkan adalah Dean's List for Academic Year 23-24 hasil prestasi akademik dalam program Bachelor of Computing. Itu ia dapatkan saat semester 2-nya di National University of Singapore. Oh iya, ia adalah mahasiswa NUS Angkatan 2023 loh. Menjadi mahasiswa di Universitas Serbaik ke-8. Dan hal memukau lainnya adalah ia memiliki naih sempurna di IPK-nya yaitu 5,00. Kalau sekarang, udah ketebak belum nih Insania? Jelas banget gak sih sepilnya? Ya, betul banget. Beliau adalah Sandi Christian Wallyo. Apa di antara Insania ada penggemarnya Kak Sandi? Kak Sandi udah sangat membuat Insania terpukau belum? Oh iya, tokoh yang satu lagi juga gak kalah memukaunya loh. Kira-kira satu lagi siapa ya? Ada yang bisa tebak gak nih? Atau apa harus aku sepi lagi nih? Kalau gitu aku sepi lagi ya. Sosok peserta cantik dan kepintarannya membuat para penonton terpukau. Dengan usianya yang masih terhitung muda itu, ia telah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Seperti mengambil gelar untuk dua jurusan, yaitu jurusan di bidang ilmu komputer dan manajemen teknologi bisnis. Ia juga memiliki hari-harinya sebagai seorang penulis dan konten kreator. Dengan prestasi-prestasinya juga yang sangat memukalkan, seperti menjadi juara pertama dalam International Debate Pioneers 2017. Dan lebih hebatnya lagi, ia berkuliah dengan beasiswa penuh. Atau yang mungkin terlihat oleh insannya adalah kemampuannya yang sangat memukalkannya itu. Dapat mengingat dengan cepat dan kemampuannya dalam menjawab berbagai pertanyaan sulit. Beliau juga menuntut pendidikan kuliahnya bukan di Indonesia, melainkan di KAIS, Korea Selatan. Dan kenyataan lainnya juga yang bahwa ia telah menempuh pendidikannya di Korea Selatan sedari ia masih berada di bangku SMA. Hmm, kalau sekarang udah bisa ketebak belum? Ya bener banget, beliau adalah Safiara Putri. Bagi Safiara, mengikuti kompetisi COC tersebut sangat menyenangkan dan menantang. Gimana nih Insania, apa sekarang udah tertarik untuk melangkah maju dengan mengikuti lomba-lomba yang ada? Memang lomba itu sangat penting ya Insania, karena jika belajar dan diasas sendiri terkadang kurang menyerap pada diri ini, jadi harus diseimbangkan dengan mengikuti kompetisi. Selain untuk menambah nilai, ilmunya pun akan terasa dan terwujicoba dari lomba yang telah diikuti. Akan tetapi, selain menambah ilmu dan nilai, akan dihadapkan juga dengan keberanian tampil rasa percaya diri untuk tampil di depan orang-orang lain. Ingat ya Insania, selain mengasah semujeri, kita juga perlu mengimbanginya dengan lomba. Selagi kita bisa mampu, why not Insania? We have to try everything. Menambah pengalaman itu gak ada yang merugikan kok Insania. By the way Insania, podcastnya udah mau berakhir nih. Tapi, apakah akan berakhir lebih lama dari yang dibayangkan? Bagaimana nih pendapat Insania pada podcast nih, mulai dari episode awal hingga episode 8. Tentunya sangat menarik gak sih Insania? Seperti biasa nih, sebelum ditutup, akan ada quotes. Yaitu, Sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. By Thomas Alva Edison. Mungkin sekian dari Lia. Untuk setiap kesalahannya, saya mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa. Saya Lia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.